Dan kalau tadi ada Pembeja Habibie yang memperkenalkan hobi lamanya, nah kali ini akan ada salah satu sahabat saya nih, pemirsa, yang akan memperkenalkan, bukan hobi, tapi ini adalah pacar barunya. Ada Tari Putri yang katanya sekarang ini menjalin asmara dengan vokalis band. Wow, siapa dia? Berita akan hadir saat lagi tetap di Insert Pagi. Berita membahagiakan adang dari sahabat saya ini, Tari Putri akan memperkenalkan kekasih barunya yang bernama Tirta Adila. Akhirnya Tari Putri, karena belakang tadi kita sempat mendengar ya, Tari Putri itu katanya sempat dekat dengan seorang ustad, terus juga katanya sempat dekat dengan salah satu teman saya juga, gitu. Tapi kan gak tahu nih, akhirnya memutuskan dengan Tirta Adila, apakah karena seorang vokalis jadi romantisnya itu benar-benar membuat Tari meleleh? Karena Tari ini katanya menjadi inspirasi dalam membuat lagu-lagu romantisnya. Aih, bagaimana sih perasaan dari Tari Putri? Langsung saja berikut liputannya untuk Anda. Rona kebahagiaan nampaknya tak pernah terlepas dari wajah Tari Putri. Bagaimana tidak, bila kini ia tengah merasakan kembali jatuh cinta layaknya anak remaja, sejak bertemu dengan Tirta Adila, yang kini telah resmi menjadi kekasih hatinya. Saat ditemui kemarin oleh sejumlah awak media, Tari terlihat salah tingkah bahkan wajahnya bersemu merah malu-malu saat memperkenalkan pria yang kini telah menemani hari-harinya itu. Langkah seperti apa awal cerita? Pertemuan keduanya hingga bisa menjalin hubungan asmara. Oh, ini Tirta. Sudah berapa lama? Apaan, berapa lama apaan? Tiba-tiba. Oh, tiba-tiba. Berapa lama kenal mah udah? Berapa lama? Ya, kalau kenal sih udah hampir setahun lah. Kenal, kenal. Enggak, yang... Dari yang suka manggung. Maksudnya dia suka manggung, gue suka nge-MC. Tapi kalau kali jadi biasanya gitu. Kalau itu udah 2 tahun kayaknya deh. 2 tahunan gitu. Cuman kenal-kenal gitu aja. Kenalnya di lokasi lah biasanya. Di lokasi acara di... Jadi gak ada proklam-proklamir lah. Kalau kita emang gak ada yang di proklamir kan. Dia jalan gitu aja. Pokoknya dijalanin aja lah. Pokoknya sebelum puasa ya gitu ya. Malah enggak ya. Enggak. Emang cimlak? Emang cinta? Cik gitu. Enggak cinta. Enggak jebakan banget nih. Enggak. Enggak. Malah. Kalau di acara lah kita gak deket. Masing-masing aja. Gue kerja, dia kerja. Malah. 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 Gue sering ketemunya kan urusan lain gitu. Bukan urusan. Bukan urusan. Per-entertainmentan gitu ya. Iya kan? Kalau ada orangnya tuh suka bingung ya. Ngejawabnya. Susah. Jadi sebenarnya ya emang orang suka bilang. Tadi emang anak band sekarang gitu. Sisi sama vokalis gitu kan. Suka dia menyaksikan. Kalau gue aku cuma. Bisa bilang bahwa. Bahwa maksudnya kalau. Dia memang porsinya. Musisi gitu. Vokalis. Tapi. Itu bukan yang membuat aku jadi. Deket sama dia. Kalau musisi, vokalis itu. Cuman karena dia suatu paketnya. Ya udah terima aja gitu. Tapi mungkin ada hal lain yang membuat aku. Jadi berpikir untuk. Ya kita coba deh. Kita jalanin deh gitu. Hal lain tuh kayak. Orangnya baik. Terus islam. Islami gitu ya. Masih islaminya sih gitu. Ya gitu sebenarnya. Itu kan susah kalau ada orangnya di sebelah tau. Di balik kisah cinta dan kedekatannya sekarang ini, Terry mengaku bila sang kekasih sempat tak menyukai dirinya saat wanita 36 tahun ini masih menggunakan pakaian yang terlihat seksi dan cukup terbuka. Namun melihat perubahan Terry yang kini berpenampilan tertutup dengan menggunakan hijab, hal itulah yang membuat Tirta tertarik. Bahkan ia akan sangat mendukung bila kelak Terry memakai busana yang lebih tertutup atau syari. Gak pernah ya gue diwawancara begini. Dia tuh pokoknya kalau dulu dia gak suka sama gue karena gue terlalu seksi. Jadi dia gak suka cewek seksi. Jadi kadang-kadang cewek tuh suka ngerasa lebih tenang kalau punya pasangan yang gak suka cewek seksi itu yang... Segini sih? Yang suka gak sama... Tenang ya? Ya tenang. Tuh kan gak sama cewek seksi? Tenang. Suka gak sama cewek seksi? Enggak. Enggak dia... Dulu waktu gue suka buka-bukaan dia malah dibilang geleng. Dia bilang gitu geling. Lihat dari zaman dulu dia gak suka sama sekali. Makanya mungkin dulu waktu kita ketemu di acara di... gitu ya. Suka. Iya bodoh penampilan kan emang gitu ya. Jadi dia gak tertarik sama sekali. Yaudah gitu ketemu. Takunya mungkin sudah berpenampilan seperti ini. Jadi kita makan lebih dalam gitu. Kita ngobrol juga. Maksudnya posis sosok dia bukan sekadari penyanyi di atas panggung aja. Karena banyak hal-hal yang begitu ngobrol loh. Kok ini orang kok banyak ngajarin agama. Ini orang kok kalau... Nyuruh kerudungnya malah dipanjangin gitu. Dia mah kalau kerudung aku tambah lebar tambah seneng gitu. Semakin tampil syari semakin ya... Gitu ya. Jadi ya gitu deh. Sebagai pasangan yang sama-sama memiliki pengalaman buruk akan kegagalan dalam rumah tangga. Membuat Terry dan Tirta terlihat lebih berhati-hati dan berpikir lebih matang. Untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Pasalnya keduanya tak ingin kembali mengalami kegagalan yang sama. Untuk kedua kalinya. Mengingat usia keduanya yang sudah cukup matang. Bukan berarti baik Terry dan Tirta tak ingin hubungan mereka berlanjut ke pernikahan. Apakah keduanya sudah memperkenalkan pasangan keluarga masing-masing? Setiap manusia pasti ada. Apalagi saya sebagai laki-laki, butuh pendamping itu niat pasti ada. Kita tuh kalau komunikasi kita berdua begini ya. Kita sama-sama kan sama-sama udah pernah gagal gitu. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah begitu kita found each other, menemukan satu sama lain yang merasuk cocok. Kita kan gak usah akan nemuin nih gitu. Aku menemukan sosok yang aku cari gitu juga gak? Iya dong. Jadi yang kita lakukan adalah hanya pengen lakuin hal-hal yang baik gitu. Jadi emang kan kesadaran kita berdua manusia kan tugasnya cuma bisa ihtiar yang terbaik. Jadi aku berusaha jadi terbaik untuk pasanganku. Dia juga berusaha untuk terbaik jadi pasangannya. Tugas kita jadi yang terbaik. Kalau hasil mah itu Allah yang pegang ya. Jadi nanti terserah Allah aja gimana tugas kita cuma ihtiar jadi yang terbaik aja satu sama lain. Sebagai sepasang kekasih yang tengah dimabuk cinta, memang segala hal akan terasa indah. Nampaknya itu yang kini dirasakan pasangan Terry Putri dan Tirta. Mengingat Tirta merupakan seorang musisi, Terry tak menyangka bila kehadiran dalam hidupnya Tirta bisa menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan lagu. Dia memang membuat LDR seperti berdekatan sih. Bahasianya ini nih tau ngerti gitu triknya gimana-gimana ah. Gimana? Iya kayak bikin lagu lah. Gimana kalau bikin lagu? Ini susah gak bisa diungkapin aja kata-kata. Udah, dia bisa, bisa, bisa. Next album lah ya. Bisa, bisa seminggu tuh bisa bikin tiga gitu. Tiba-tiba lagu, gitu. Tapi emang jago, emang dunianya kali ya. Kamu sisinya pasti gitu, gitu ya. Jadi ya gitu deh. Sebagai pasangan yang sama-sama memiliki pengalaman buruk akan kegagalan dalam rumah tangga, membuat Terry dan Tirta terlihat lebih berhati-hati dan berpikir lebih matang untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Pasalnya keduanya tak ingin kembali mengalami kegagalan yang sama untuk kedua kalinya. Mengingat usia keduanya yang sudah cukup matang, bukan berarti baik Terry dan Tirta tak ingin hubungan mereka berlanjut ke pernikahan. Apakah keduanya sudah memperkenalkan pasangan keluarga masing-masing? Setiap manusia pasti ada. Apalagi saya sebagai laki-laki, butuh pendamping tuh niat pasti ada. Kita tuh kalau komunikasi kita berdua begini ya. Kita sama-sama, kan sama-sama udah pernah gagal gitu. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah begitu kita found each other, menemukan satu sama lain yang merasak cocok, kita kan gak sangat nemuin nih gitu. Aku menemukan sosok yang aku cari, gitu juga gak? Iya dong. Gitu, terus jadi... Amin, ya Allah. Jadi yang kita lakukan adalah hanya pengen lakuin hal-hal yang baik gitu. Jadi emang kan kesadaran kita berdua, manusia kan tugasnya cuma bisa ihtiar yang terbaik. Jadi aku berusaha jadi terbaik untuk pasanganku, dia juga berusaha untuk terbaik jadi pasangannya. Tugas kita jadi yang terbaik, kalau hasil mah itu Allah yang pegang ya. Jadi nanti terserah Allah aja gimana tugas kita, cuma ihtiar jadi yang terbaik aja satu sama lain. Alhamdulillah. Sebagai sepasang kekasih yang tengah dimabuk cinta, memang segala hal akan terasa indah. Nampaknya itu yang kini dirasakan pasangan Terry Putri dan Tirta. Mengingat Tirta merupakan seorang musisi, Terry tak menyangka bila kehadiran dalam hidupnya Tirta, bisa menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan lagu. Dia memang membuat LDR seperti berdekatan sih. Rahasianya ini nih, tahu ngerti gitu triknya gimana-gimana ah. Gimana? Iya kayak bikin lagu lah. Gimana kalau bikin lagu? Susah, gak bisa diungkapin aja kata-kata. Udah, udah. Dia bisa, bisa, bisa. Next album lah ya. Bisa, bisa, seminggu tuh bisa bikin tiga gitu. Tiba-tiba lagu. Tapi emang jago, emang dunianya kali ya. Kamu sisinya pasti gitu-gitu ya. Teri Putri, ikut deg-degan ya. Ikut turut senang gitu. Karena Terry Putri-nya cerita itu sambil malu-malu sambil. Gimana deh, oh, em, gimana? Aku menjadi pilihan, em, aduh gimana? Jadi ikut deg-degan juga gitu. Tapi turut senang banget lihat Terry Putri, bisa menemukan pasangan. Semoga benar ya. Ini adalah yang terakhir kalinya dipilih. Dan bisa nanti sampai ke jenjang pernikahan. Kita sih mendoakan aja ya. Karena udah bilang tadi, hujan-jan gimik, kok bukan? Ini mudah-mudahan ini benar ya. Kita mendoakan yang terbaik buat Terry. Nah, siapa tahu nih, Terry Putri juga bisa belajar dari usi nantinya nih. Setelah menikah, bisa menyiapkan sahur dan juga berbuka pada saat puasa. Kayak usi nih. Usi pengen menunjukkan kita juga menu-menu sahurnya. Itu apa aja sih? Kalau pengen tahu, sesaat lagi tetap di Inset Pagi.